ya oke tutorial kali ini saya akan servis lampu dengan merek Vizalook ya ini lampunya lumayan bagus karena masih baru suruh memperbaiki kita coba dan tidak menyala ya tidak menyala sama sekali oke langsung saja kita eksekusi kita buka ya kita buka threadnya ini pakai alat seadanya alat khusus ini ya kalau saya pakai pan juga bisa dan jangan lupa diatasnya ini kita congkel ini sejenis besi yang menempel dan bisa dijongkal ini ya oke begini dan langkah selanjutnya langsung saja kita coba dulu pakai langsung 220 ini bolak-balik boleh saja harus AC bolak-balik nggak apa-apa ndak ada main plus nya oke langsung kita coba oh dan ternyata masih mati juga oke sekarang kita buka ya kita buka penutupnya ini setelah itu kita cek untuk kacanya ya masih nyambung atau nggak oh dan ternyata yang sini nyambung dan yang sebelah sini juga nyambung jadi bermasalahnya ada di mesinnya dan mari kita buka ya oke setelah kita buka ini mesinnya kita cek-cek kita lihat secara fisik kelihatannya masih oke cuma ini milarnya kayaknya agak lembung sedikit oke kita coba dulu untuk secaringnya ya kita cek oh ternyata mati secaringnya tidak nyambung sama sekali untuk secaring oke langsung saja kita ganti untuk secaringnya ya yang warna merah ini di dalamnya ada resistor secaring ini coba kita ukur ukur tadi avonnya gak kelihatan kayaknya harus ini nah ini benar-benar mati kan dan langsung saja kita ganti dengan secaring yang lain yang baru ini langsung saja kita solder ya oke bagi yang belum subscribe tolong bantuannya di subscribe ya minta bantuannya tolong 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 ini oke kita solder pastikan yang bagus karena ini buat gantilan dan kelihatannya milarnya ini sudah susah kita ganti saja kita ganti dengan milar 3N3 atau 3N9 sama saja ini kelihatannya sudah bagus semua kita potong untuk ini jangan lupa dipotong ini ya untuk milarnya baginya oke dan kita pasang kembali kita coba kita blender pakai alat ini kalau nggak punya di blender manual juga nggak apa-apa oke dan setelah itu kita coba pakai listrik 220 lagi bagaimana hasilnya bagaimana hasilnya mari kita coba bersama-sama saya colokkan lagi ya ini oke dan Alhamdulillah sudah menyala kita tinggal merapikan lagi ya dan untuk permasalahan tadi ada di milar ini sudah rusak ini milarnya sudah keluarkan gelembung dan segrengnya juga rusak ini biasanya kalau rusaknya begini dari jenset itu ya waktu lampu mati dan dinyalakan jenset itu dan tegangannya biasanya agak terlalu tinggi jadi menyebabkan segrengnya putus ini ada yang minta nomor saya kita kasih dan setelah itu kita pasang untuk threadnya yang bagian atas ini kita kencangkan dan jangan lupa untuk besi yang diatasnya seperti paku jambur ini dipasang juga ya dan setelah itu kita pasang dan Alhamdulillah sudah bersesil chas chas matos matos